Hi guys, selamat datang di channel youtube Autofame TV sama Angel Kali ini Angel mau review salah satu stock unit baru lagi yang ada di Autofame Kali ini ada Toyota Alphard SC Premium Sound tahun 2017 Nah langsung aja Angel kasih cuplikannya Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya Terima kasih telah menonton! 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 buka aja dari remotenya ini kita hold aja udah otomatis kebuka ya lo bukanya juga ada sensor suaranya nih jadi kalian bisa hati-hati untuk jarak ini tinggi ya jadi kalian enggak bakalan kejedot untuk bagasi memang enggak terlalu besar karena ini kan ada sitar belakangnya ada baris ketiga tapi kalau memang kalian butuh space yang lebih luas kalian bisa lipat aja kursinya ini ngelipatnya ke depan dulu terus dia naik ke atas gitu jadi kalian punya space yang bener-bener luas banget tapi kalau misalnya enggak dilipat ini tuh masih ada space segini ya ini bisa dimajuin juga dari belakang untuk bagian bawahnya ini ada tempat penyimpanan juga tuh cukup besar ya cukup luas tuh sampai dalam situ ini luas banget sih kalau di bagian kanan ini ada ban serepnya kayak gitu bagian kiri ada lampu untuk nutup pintu bagasinya pun udah power backdoor ya jadi udah PBD kalian tinggal pencet sekali aja ini juga bunyi dan otomatis nutup sendiri sekarang kita langsung masuk aja ke bagian interiornya oke sekarang Angel udah masuk ke bagian interiornya nih untuk interiornya nih Angel suka banget untuk warnanya ini warnanya hitam gitu ya full black kita lihat ke bagian belakangnya itu bener-bener elegan banget karena ini tipe SC PS ya jadi warna interiornya tuh hitam beda sama yang di ATP kita mulai dulu dari bagian kursinya untuk kursi ini udah electric memory sheet untuk elektriknya ada di bagian tanam dan di bagian door trim itu ada memory sheetnya untuk kursinya sendiri ini ada sedikit perpaduan gitu jadi di bagian atas ini dia masih fabric sheet tapi fabric sheetnya itu dia lembut banget dan super nyaman ya tapi di bagian pinggir dia pakai letter sheet juga warna hitam kalau bagian tengah ini saya ada busa-busanya gitu jadi duduknya tuh kayak lebih empuk gitu loh terus kayak lagi duduk di sofa gitu kalau Angel sih lebih suka tipe ini ya karena juga warnanya hitam nggak kotor untuk pengaturan ada di bagian samping kita lanjut ke bagian door trimnya untuk door trim ini udah soft touch juga udah full soft touch tuh handle pintu dia pakai ini ya axonist room gitu empat kaca udah auto semua yang dilengkap dengan window lock sama sentralock untuk pengaturan spionnya kan dia juga udah elektrik ya udah di trip kita bisa atur sampai di bagian sini di bagian bawah ada cup holder ada door pocket kecil ada speaker nya juga speaker nya DBL ya untuk bagian kanannya ini ada kisi AC nya yang bisa dibuka tutup juga ini ada sedikit aksen wooden panel tapi untuk wooden panelnya ini dia selara segitu luarnya jadi agak gelap juga ini kalau kita buka ada cup holder kecil tombol start stop engine ada di sebelah kanan ini ada power door off nya juga ya karena bisa pencet di bagian kanan sini bagian bawahnya ada laci penyimpanan kecil ini untuk koin-koin gitu sih ya di bagian bawahnya lagi ini ada tuas buat buka cup mesin sama takibensi untuk bagian setirnya untuk setirnya ini udah dilapisin kulit di bagian atas sama di bagian bawahnya ini ada aksen wooden panelnya motifnya glossy gitu ya tapi emang warnanya agak gelap jadi nggak terlalu kelihatan cuman kalau misalnya dilihat lebih deket lagi ini baru kelihatan ada sedikit aksen wooden wooden panel lagi tuh di motifnya di bagian kiri ini untuk pengaturan modul dari head unitnya ini untuk pengaturan volume juga bisa mau akut telpon bisa mau reject telpon bisa nah ini untuk suaranya tuh ya tuh bahasanya bahasa Jepang ya karena ini emang mobilnya mobil build up dan nggak bisa diubah suaranya gitu di bagian kanan ini untuk tampilan kameranya kalian bisa lihat untuk pencetannya ada di bagian setir sebelah kanan ya ada di sini kita ke back lagi untuk bagian bawahnya bawah kanan ini untuk kecepatannya untuk pengaturan speednya sendiri itu ada di bagian bawah sini ini udah tilt dan teleskopik ini kan bisa atur sesuai kenyamanan kalian aja waktu nyetir di bagian kiri untuk pengaturan wiper dan di bagian kanan untuk pengaturan lampu untuk lampunya juga udah auto ya untuk tampilan speedometernya sih ini hampir sama ya bukan hampir malahan yang Jepang tuh sama persis gitu ini kalian bisa lihat juga nih modenya information kalau untuk information dan segala macemnya ini bahasanya bahasa Inggris ya jadi kalian enggak pusing-pusing banget gitu untuk kilometernya sendiri masih di 25.000 ini asli kilometer ya bukan mas dan di autofarm itu nggak pernah gulung-gulung kilometer kalau misalnya kalian kurang yakin kita bisa langsung aja cek ke Toyota untuk beratnya sendiri ini bisa diatur ya ada di bagian kiri kita bisa atur brightnessnya atau kalau mau lebih terang lagi bisa di tinggi untuk kodotrip juga bisa diatur trip A trip B atau mau tampilan kodometer di bagian bawah ini ada tombol untuk refresh safety alertnya ya ini untuk sensornya sih kalian bisa atur ini mau sensornya tuh jauh atau mau lebih dekat kayak gimana tuh kayak gitu kalian bisa atur aja kita lanjut ke bagian head unit oke untuk head unitnya ya layarnya ini cukup besar untuk tampilan di bagian tengahnya juga mirip dengan trip BGA TPM ya cuman bedanya disini itu pengaturannya bahasa Jepang ya kalian bisa lihat nih tombol-tombolnya ini bahasa Jepang semua ya tapi ini bisa diubah ke Inggris cuman emang enggak semuanya itu bisa ke Translate Inggris jadi tetap ada bahasa Jepangnya tapi ya setidaknya kalian masih lebih paham gitu ya kalau misalnya yang 2012 kan bener-bener Jepang semua yang nggak bisa diotak katik bahasa Inggrisnya kita bisa lihat nih disini juga udah cukup lengkap ya untuk phone terus mau pakai SD bisa Aus bisa Bluetooth bisa kita ini sekarang mau nunjukin cara buka rear TV di belakang untuk buka rear TV di belakangnya itu kan kalau model JATPM dia kan ada tombolnya ya kalau disini kita harus buka dari depan untuk bukanya kalian pencet ini nih yang sebelah TV tombolnya terus kita ke bagian ini ke sini terus ke samping dirirnya ini dirirnya bagian atas jadi udah kebuka nih Hai tuh kayak gitu mau nutupnya juga sama di pencet lagi aja sekali udah otomatis nutup gitu jadi dia udah elektrik juga ya untuk bagian kanannya untuk volumenya kalau kalau masih standar tinggal diputar-putar aja nih bagian tengah juga akunnya Aston black glossy gitu ya untuk CD juga bisa kalau CD ini di yang bagian kiri-kiri atas bis tinggal dibuka aja termasukin CD-nya di bagian dalam mau pakai SD card juga bisa tuh SD card nya dia modelnya besar gitu ya ya buat kamera untuk penutupnya pencet lagi aja sekali untuk pengaturan AC nya AC nya juga udah auto ini udah dual-zone juga untuk temperaturnya tinggal di atur aja mau ke kanan mau ke kiri bisa untuk fan juga bisa dinaik turunin untuk AC nya juga ini masih dingin banget ini masih berfungsi dengan baik semuanya untuk bagian tengah ini dia aksesnya aksesu dan panel gitu mirip sama yang di bagian setir ya glossy juga sama lancen pertama ini ada yang kecil gitu terus didalamnya tuh bludru gitu jadi halus banget tuh kalau dipegang ya ada aksen nih skrumnya juga nih ya sedikit-sedikit gitu di pinggirannya kalau ini ada ada dua cup holder di bagian tengah untuk transmisi ini automatic ya untuk rem tangan dia juga udah electric parking brake with auto hold ini tombol untuk stability control sama eco mode nya dari bagian kanan untuk armrest di bagian tengah ini juga udah soft touch ya untuk console box yang di tengah juga bisa dibuka dari dua sisi bagian kanan dan kiri di bagian dalamnya ini cukup luas ada dilengkapin juga sama power outlet 12 volt di bagian kanan ini kan bisa colok AUX sama USB ya jadi ada di bagian tengah sini ini kita tutup lagi ini kalau kalian mau buka dari sisi driver juga bisa jadi bisa buka dari sisi driver dan perusaha untuk bagian atasnya untuk sun visor nya kalian kalau buka langsung otomatis ada lampunya nyala ya jadi ini ada kaca sama lampu lengkap tapi untuk lampunya dia belum LED jadi warnanya masih warna kuning gitu untuk bagian tengah ini ada lampunya untuk lampu yang tengah ini ini dia udah LED ya jadi warnanya nggak kuning ini untuk buka pintu bagasi belakang terus buat buka sunroof yang di tengah sama buat buka pintu kiri dan kanan jadi ini semua bisa dibuka dari sentral depan sini ya ini ada tempat kaca matanya juga untuk bagian depan ini juga ada ini ya tapi kalau ini tuh bukanya cuma sedikit uang ya sama persis kayak tipe GATPN ini kita tutup lagi aja karena terlalu silauk untuk bagian dashboardnya ini semua juga udah full softcast dan ini tuh emang besar banget ya ampe ujung sono jadi itu kalau nyetir ini emang agak tinggi gitu ya untuk penglihatannya ke sana di bagian bawahnya sini juga ada aksen wooden panelnya ada sedikit aksen silperan ya ini bukan list tapi silperan dulu oke ini aja duduk di kursi penumpang yang bagian tengah ini tuh nggak usah ditanyain lagi ya untuk kenyamanan ini pasti dapat banget ini mobil paling nyaman untuk kursinya ini sama sih ya bagian sampingnya pake letter sheet di bagian atasnya ini ada pake fabric sheet gitu untuk head restnya ini head restnya tuh modelnya jadi kayak ini ya ngelipet gitu jadi kalian kalau tidur tuh nggak kemana-mana palanya nih ke kanan ke kiri jadi ada penyangganya gitu jadi kalian kalau tidur di jalan ini pun enggak pegel ya itu pengaturannya pun udah elektrik ini juga udah ada pilot seatnya ya untuk pilot seatnya nih kita bisa coba naikin nih ini bener-bener nyaman banget kalau naik Alphard kalian bisa atur semua semua ini udah elektrik kecuali slidingnya ya untuk slidingnya nih ada di bagian di sana ini kalian tinggal maju muderin aja ini nggak terlalu berat sih ya kecuali lagi posisi tanjakan gitu untuk bagian door trim ini sebenarnya hampir sama ya kayak di bagian depan kacanya udah auto di bagian bawah ini ada cup holder ada speaker-nya juga speaker-nya sama ya speaker JBL jadi ini bagus banget apalagi ini tipe premium sound kalian bisa lihat di bagian atas ini tuh speakernya banyak banget jadi kalian nggak perlu ragu lagi untuk kualitas audionya namanya aja udah premium sound jadi itu udah pasti premium banget di bagian kaca ini ada kayaknya ya cuman enggak ada ini aja nih tirai untuk nutupnya jadi ini cuman ada tray aja di bagian samping kanan kiri pintu ini kalau kalian masuknya ada bantuan pegangan gitu ya ini bisa membantu kalian kalau misalnya mungkin orang tua yang masuk harus ada penyangganya ini bisa membantu di bagian atas ini untuk rear TV nya ya untuk bukanya dari Angel udah kasih tauin dari bagian depan untuk AC belakang ini kalian bisa atur nih dari bagian tengah sini untuk temperaturnya mau auto bisa juga nyuntuk fan nya untuk posisi AC nya dimana kalian bisa atur juga di bagian kiri ini untuk ambil lightroom nya ya ini kan bisa atur warnanya warnanya juga banyak ini ini ambil sama sih kayak Alphard Alphard GATPM yang baru ada banyak pilihan warna bagian kanan ini untuk brightness nya kita coba buka nih yang di tengah ini ada sunroof nya ini tuh besar banget ya untuk buka kalian bisa buka juga dari bagian belakang sini kita coba buka ya udah auto dan ini tuh emang besar banget gitu karena ini terlalu panas gitu tutup lagi aja tapi kalau malem ini bisa jadi moonroof juga ya kalian nggak perlu ngebuka sunroof nya ini bisa di kayak gini aja jadi kalian dapat cahaya bulan kayak gitu kalau misalnya terlalu silau ini bisa ditutup juga bagian kanan ini ada AC nya juga ya untuk pengatur yang tadi di bagian tengah untuk lampu bacanya dia di bagian kanan sini ya terlalu kelihatan sih sebenarnya di bagian tengahnya ini ada empat cup holder ya ada mejanya juga ini ada meja kecil gitu tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai ini bisa dilipat juga di bagian kursinya pun dia ada cup holder nya jadi mobil ini tuh sebenarnya super banyak cup holder di bagian tengah ini ada lumayan banyak lacinya gitu ini tempat minum juga bisa ya untuk botol ini untuk HDMI nya tuh bisa dicolok semua tuh bisa semuanya ini super lengkap ya untuk si terbaris ketiganya di bagian belakang ini itu sebenarnya bisa duduk tiga orang ya karena tersedia juga tiga headrest tapi kalau misalnya mau duduk berdua doang ini kalian bisa turunin ini bisa kalian turunin jadi armrest gitu bagian belakang ini tuh legroom nya juga nggak sempit ya karena emang kabin dari Alphard ini tuh besar banget luas banget jadi dari baris pertama baris kedua baris ketiga tuh kalian nggak bakalan kesempitan untuk headroom nya pun masih ada satu jenggal jadi kalian nggak perlu khawatir bakalan kepentok gitu ya AC di belakang juga ada nih jadi sampai belakang tuh dingin ya di bagian kanan ini ada dua cup folder lagi lagi-lagi nih ada cup folder di bagian kiri juga ada ini bener-bener lengkap banget Terus di bagian pinggirnya ini ada aktuan silveran sama wooden panel yang glossy gitu di bagian atasnya juga ada kiri nya juga ya lengkap untuk bagian interior mungkin cukup oke jadi gimana guys kalian kan udah ngeliat nih ya review untuk eksterior dan interior dari Alphard SK Premium Sound 2017 warna putih buat kalian yang tertarik sama mobil ini pajak mobil ini itu sekitar 18 jutaan untuk offernya pun masih diangkat 800 jutaan ya itu harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofame.net atau bisa juga langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800 buat yang pengen langsung datang ke showroom kalian bisa banget langsung datang ke showroom kita di Mangga 2 Square dan di Cibufur kereta wisata yang terakhir jangan lupa buat like comment share dan subscribe channel ini dan yang mau kepoin di sana juga kalian bisa langsung follow at angel underscore alcohol fair bye selamat menikmati selamat menikmati